Om Swastiastu, semuanya, kali ini saya ajak Anda untuk berkunjung ke sebuah tempat wisata religi yang lagi hit di Bali, yaitu Taman Beji Samuan yang berlokasi di Samuan Kawan Desa Jarang Sari, Kecamatan Petang, Kapoludin Badu. Saat ini kita sudah berada di Taman Beji Samuan untuk melokat bersama keluarga. Di sini, apa namanya, alamnya sangat asli, di mana lokasinya berada di tebing sungai sederhana, jadi sangat sederhana kali ini, wajib untuk dikunjungi. Taman Beji Samuan ini merupakan sebuah tempat melokat atau pemberkatan untuk mensucikan diri dari pengorong-pengorong yang melekat dalam tubuh kita. Untuk sebutkan yang mau datang ke tempat ini, si Yogyanya mempersiapkan diri untuk membawa pakaian adat Bali, canang sari, dan pejati. Namun demikian, Anda juga dapat membeli serana upacara tersebut di warung yang berlokasi di area parkir. Jadi, pengurusnya, kita harus menurunin anak tangga di sini. Kebetulan, baru saat ini, rupanya hujan di sini, jadi sedikit licin, kita harus berhati-hati. Tangganya cukup lumayan tinggi, karena ini kebing, dan lokasinya tepat di atas sungai. Lokasinya di bawah sana masih jauh, dan kita harus tetap menurunin anak tangga. Dan, di sana juga ada sungai yang airnya mengalur geras, jadi kita akan sampai seberang. Bagi semeton yang ingin melukat di tempat ini, sebaiknya Anda membawa aturan berupa 1 kuah pejati dan 15 tanang sari. Sementara itu, kita akan melakukan prosesi pengelukatan di tiga tempat yang berbeda, yaitu di campuhan sungai, yang merupakan pelinggani deput ratu gede, yang kedua di air terjun, atau Tirta Sudamala, dan terakhir di tujuh pancoran, yang merupakan pengelukatan utama. Tempat pengelukatan ini benar-benar sangat indah semeton, lokasinya tepat di tebing sungai, dengan pemandangan hutan tropis yang mengelilinginya. Sementara itu, sebuah sungai mengalir di bawah, dengan suara riak air mengalir, menambah keindahan tempat ini. Di sini juga sudah disediakan ruang ganti bagi semeton yang perlu mengganti pakaian menjadi adat Bali, sudah disediakan di sini. Nah, di sini tempatnya, ruang gantinya. Kita lihat ya. Namun di sini tidak ada toilet, toiletnya ada di atas sana, di area parkir. Terima kasih telah menonton! Sehabis kita maturan, ring pelinggih yang di atas, darah keratu gede. Sekarang kita ini melanjutkan persembahyangan di campuhan yang ada di bawah, di sungai. Jadi kita turun dulu, begitu aturannya. Setelah itu baru kita akan melukat ini pancoran yang ada di atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah selesai melakukan pengelukatan di campuhan sungai, sekarang kita lanjutkan pengelukatan di Tirta Sudamala. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!